Intro Petugas pemadam kebakaran kota Bandung berhasil mengevakuasi ular Sanca Batik sepanjang 3 meter di salah satu kampus di kawasan Jalan Jakarta, Kota Bandung. Ular yang agresif membuat petugas harus ekstra hati-hati untuk memasukkan ular tersebut ke dalam sangka. Inilah detik-detik petugas pemadam kebakaran kota Bandung yang harus berjibaku untuk mengevakuasi ular sanca kembang seberat 20 kg di halaman kampus swasta Jalan Jakarta, Kota Bandung. Ular sepanjang 3 meter dengan diameter 15 cm tersebut meresahkan warga akibat berkeliaran di kawasan lingkungan pendidikan. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi ular tersebut dikarenakan ular terlalu agresif hingga dapat memanjat dinding. Petugas Damkar harus mengerahkan 4 orang untuk menangkap ular sanca kembang di halaman kampus. Menurut petugas Damkar, dalam satu bulan terakhir, petugas pemadam kebakaran kota Bandung selalu menerima laporan ular masuk rumah setiap harinya. Hal ini dikarenakan saat ini sedang masuk ke dalam musim ular untuk berkembang biak. Itu analogis yang kita dapat, jadi ular ini memasuki wilayah kampus STT Tekstil yang diketahui oleh pihak keamanan di kampus. Lalu menghubungi dinas kebakaran, begitu petugas sampai lokasi langsung melakukan evakuasi. Jadi posisi ular itu ada di pojok bagian kampus STT Tekstil seperti itu. Jajaran Proton 3 tidak ada kesulitan karena kondisinya yang mudah dijangkau dan ular sudah terpojok di bagian sudut kampus seperti itu. Untuk jenis ularnya sendiri ini apa? Untuk jenis ularnya sanca batik kurang lebih panjangnya sekitar 3 meter beratnya sendiri dengan panjang 3 meter dan diameter kurang lebih 15 beratnya bisa sampai 20 kilo. Jadi di saat musim hujan biasanya ular banyak keluar untuk mencari makan. Di mana habitatnya itu biasanya di sungai atau di solokan seperti itu saat tingkat air meninggi ular pada keluar biasanya dari sarangnya. Dan untuk mangsanya sendiri seperti tikus, ketak itu mangsa yang paling mudah dicari oleh ular seperti itu. Jadi untuk himbawan agar ular tidak bisa masuk ke rumah, untuk menggunakan garam itu mitos. Jadi ular takut garam itu mitos. Cara mengantisipasi agar ular tidak masuk ke rumah dengan cara menggunakan pewangi lantai. Untuk apa pewangi lantai? Jadi dia tidak takut sebenarnya dengan pewangi lantai. Cuma si ular itu tidak bisa mencium mangsanya. Jadi begitu kita pasang pewangi lantai di rumah, begitu ular mau masuk mencari mangsa tikus atau katak seperti itu, dia tidak bisa mencium aroma dari mangsanya. Jadi begitu dia mencium pewangian dari pewangi lantai, dia langsung balik lagi seperti itu. Masyarakat diimbau agar tetap menjaga kebersihan rumah, serta menggunakan pewangi lantai guna menghindari kejadian ular masuk dalam perkarangan rumah. Dari Kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.